Kedua pelaku pemalsu kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga ini langsung digelandang ke Mapolres, Jumbang. Keduanya diketahui bernama Fatkul Dwi, 32 tahun, warga desa Dananyar, Kecamatan Jumbang Kota, dan Anji Zuanto, 36 tahun, warga desa Pelosogenuk, Kecamatan Perak, Jumbang. Mereka diamankan di masing-masing rumahnya. Dalam aksinya pelaku membagi masing-masing peran menjadi dua bagian. Satu orang bertugas mencari sasaran korban dan kedua bertugas mencetak dan mendaur ulang KTP elektronik. Dalam empat bulan ini sudah ada puluhan KTP dan kakak palsu yang dihasilkannya. AKP Azip Rates Guspitu, Kasateris Krim, Polres, Jumbang mengatakan praktek komplotan ini sudah berjalan selama empat bulan. Modusnya saat ada korban yang order KTP, mereka langsung mencetak KTP dengan komputer. Dalam prakteknya, material KTP asli dikupas dan ditempel plastik hasil cetakan baru atas nama pemesan dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Sedang kartu keluarganya hanya menggunakan kertas folio yang dicetak warna. Pemalsuan KTP dan kakak itu dari Unifresmob telah mengutap pada tanggal 1 September. Jadi pelaku ini sudah kurang lebih empat bulan melakukan penguatan KTP dan kakak palsu. Tujuannya untuk membantu kredit motor. Tapi telah digunakan dari leasing sendiri ataupun dari yang diajukan itu tidak berhasil. Karena NIK-nya dia ubah. Sudah berapa lama ini beroperasinya? Dia empat bulan. Sudah berapa yang dilayani? Kurang lebih sudah cukup banyak ya. Cara memalsukannya itu diapanya? Dia cara memalsukannya, dia mengambil belangkau KTP itu yang asli. Terus si plastiknya itu dilepas. Dia ganti, dia print, dia punya plastik sendiri baru dia tempel dengan 25. Tarifnya berapa? Untuk KTP sama kakak itu dia tarif dari 200 ribu. Belangkau asli itu diapa dari mana? Dia bilang kalau untuk belangkau KK itu dia nggak asli. Jadi dia pakai kertas HPS. Jadi kertas HPS memang jauh dari yang asli. Ditambahkan kasat reskrim, pemesan KTP dan KK ini menurut pelaku banyak digunakan untuk urusan kredit motor. Sayang saat digunakan ditolak karena NIK berbeda. Dalam setiap cetakan KTP dan KK pelaku mematok harga 200 ribu per orang. Kedua pelaku terancam dikenakan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang RI No.24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jombang, Tim Liputan UGR TV. Jombang, Tim Liputan UGR TV.